Dan tidak mencari lagi Ketinggian Sanjungan dari harapan manusia Karena dia telah menenangkan dirinya di hadapan Allah SWT Dia ingin sampai kepada Allah SWT Dia ingin meraih Seluruh berkah dalam Allah SWT Dia ingin keridaan Dalam Allah SWT Maka Allah berkata Radiyallahu anhu Waradu anhu Allah rido kepadanya Karena dia rido juga kepada Allah Karena mereka itu cinta kepada Allah Maka Allah pun cinta kepada mereka Untuk itu Mari kita memperbalik sudut kita Menguatkan hati kita untuk ibadah Rasulullah SWT InsyaAllah berkah dari Selamat datang ini Kita akan diangkat ke sisi kehidupan yang lebih baik Lebih indah, lebih nyaman Lebih dan kurangnya boleh manfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Itulah cerama merahani Yang dibawakan oleh guru kita Itu Ustaz Toib Sengi Mudah-mudahan Apa yang diterangkan oleh guru kita Membabuk membawa Berkah buat kita semua Ada pun Di dalam Pembicaraan tadi cerama Beliau mengatakan Bahwa Di dalam Perjalanan Atau peristiwa Isra'umirat Itu ada suatu Kejadian-kejadian Yang sangat luar biasa Buat diri kita Utama Buat umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Sebagaimana Di dalam perjalanan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Mendapat perintah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Allah ta'ala Yaitu Untuk mengerjakan Sembah yang Atau sholat Yang kedua Apa yang diperkirakan Guru kita tadi Yaitu Marilah Kita Berlomba-lomba Untuk mencari Kemuliaan Allah Subhanahu wa ta'ala Agar kita nanti Kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Kalau kita ingin Menjadi Mulya Kalau kita ingin Berubah Di dalam dunia ini Maka Marilah kita Berlomba-lomba Untuk Mencari Kemuliaan Allah Subhanahu wa ta'ala Yaitu Melalui Mendirikan Sholat Mimawatu Mudah-mudahan Kita yang ada Di sini